Intro Saudara, event pacu jalur nasional Rabu ini resmi dibuka dengan ditandai pemukulan gong oleh Kemenparekraf Indonesia, Sekda Prof Riau, serta Bupati Kuantan Singingi. Beserta yang mengikuti event pacu jalur nasional kali ini merupakan jalur terbanyak dalam sejarah event pacu jalur nasional. Pembukaan event pacu jalur nasional 2024 yang digelar di lapangan Limuno, Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi berlangsung semarak dan meriah. Dengan dihadiri oleh staf ahli Kemenparekraf Bidang Inovasi dan Kreativitas, Sekda Prof Riau, Forkom Pimdaryau, Bupati Kuantan Singingi, serta Forkom Pimda Kuan Sing. Pada event festival pacu jalur nasional 2024 bertemakan karisma event usantara, budaya lestari, pariwisata maju, ekonomi bangkit, masyarakat sejahtera. Kali ini merupakan event terbesar di mana diikuti 225 jalur. Ini artinya bahwa budaya kita tumbuhnya sangat besar. Tujuannya sama, kita akan memperlombakan, kata Pak Bunya tadi ya, perlombakan dalam mengingatkan persahabatan yang terkandung pada nilai-nilai pacu jalur adalah semangat gotong royong, semangat kebersamaan, semangat persaudaraan, semangat persahabatan, kekerabatan. Kalau bahasa orang pangsino, bahasa itu ketua di kampung, baru sana ketua dirantau. Inilah yang merkatnya, yang dirantau Pak Molda pulang semua ke pangsino. Di mana provinsi ini mulai menebang pohon, maleo jalur, hingga membuat jalur dilakukan dengan ritual khusus dan acara adat dan sakral. Resi ini sangat ditunggu-tunggu setiap tahunnya oleh masyarakat Riau, khususnya masyarakat Kuantan Sengingi. Event pacu jalur memiliki fungsi kultural, edukatif, ideologis, solidaritas, sosial, dan kekeluargaan. Pacu jalur tradisional berhasil masuk top 10 karisma event Nusantara atau KEN dan Kalender Pariwisata KEN 2024. Dari Kabupaten Kuantan Sengingi, Defenderawan, melaporkan.